Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Raudlo Rida tentunya dalam program Bincang hari ini Pemirsa 24 Oktober 2024 lalu Mohon maaf maksudnya 4 Oktober, Jumat, Pekan lalu ya Ini Provinsi Banten genap berusia 24 tahun Terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2000 bagaikan napak pilas kejayaan Banten masa lampau Dengan segala potensi yang Banten miliki Harapannya tentu Banten mampu menunjukkan kemajuannya Namun jika kita melihat perjalanan Banten selama 24 tahun ini Sudah sejauh manakah Banten melaju? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Dr. Randes Abdul Jala Suhaimi MSI Yang merupakan ketua gerakan pemuda reformasi Indonesia Banten Mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Dan tentunya Pak terima kasih loh Pak Sudah berkenan datang ke studio Sultan TV Kita berbincang nih Pak hari ini Siap Tentunya ini bukan kali pertama nih sepertinya ya Pak Insya Allah Sultan TV bagian dari aktivitas kita juga disini Untuk mencerahkan masyarakat Banten Wah betul sekali Wah tentunya nih hari ini pemirsa kita akan ngobrol Bersama Pak Abdul Jala ini mengenai Banten 24 tahun Sejauh mana Banten melaju? Kita langsung aja nih Pak ya Kemarin kan kita nih merayakan lah seperti itu ya Ulang tahun dari Banten Selaku tokoh Banten Pak Dan juga ketua dari Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia Wilayah Banten nih Pak Menurut Bapak pencapaian besar apa sih Pak? Yang sudah dialami dan sudah dirasakan oleh Provinsi Banten Baik Pertama memang kita patut bersyukur kepada Allah SWT Banten sudah genap berusia 24 tahun Usia yang sudah tidak lagi masa kanak-kanak tentunya Tapi sudah masa remaja bahkan sudah masuk ke era dewasa Tentu saja kalau melihat perjalanannya Kan Banten berdiri ini tahun 2000 Dan berbarengan dengan provinsi-provinsi yang lain Pada saat itu ada 4 provinsi kalau tidak salah Yang bertepatan waktunya Penetapannya oleh pemerintah pusat Selain Banten ada juga Gorontalo Ada juga Bangka Blitung Dan ada satu lagi Saya lupa itu Apakah Kepulauan Riau gitu Kalau tidak salah Nah 4 provinsi itu Sama-sama pada waktu itu Ditetapkan oleh Presiden Gus Dur Untuk menjadi provinsi yang mendiri Nah untuk melihat sejauh mana perjalanannya Banten tentu saja Banyak aspek Banyak dimensi yang harus kita lihat Dari kemajuan atau melajunya Pembangunan Provinsi Banten Nah Harapan-harapan masyarakat Banten Pada saat ingin membentuk Provinsi Banten Tentu saja kan kita ingin Banten lebih baik tentunya Apa itu yang harus lebih baik Tentunya adalah Apa Secara Kesehatannya meningkat Pendidikannya juga meningkat Bahkan juga ekonominya meningkat Gitu kan Semuanya harus meningkat Kemudian masyarakatnya juga Menjadi sejahtera Jadi pelayanannya lebih dekat Dibandingkan dulu pada saat Banten masih jadi Provinsi Jawa Barat Kan kita agak lama tuh Kalau mau ke Bandung itu kan Susah secara administrasi Ya lama Harus ngelewati Jakarta dulu Kemudian baru ke Bandung gitu ya Nah dengan Provinsi Banten berdiri Kemudian kita ada Apa Keefektifan atau kecepatan dalam Apa istilahnya itu Pelayanan administrasi dan lain sebagainya Nah Tentu saja Aspek-aspek Yang harus kita lihat itu adalah Kalau indikator makronya Dilihat dari Tiga hal Ya Itu indik pembangunan manusia itu Pertama bagaimana Masyarakat Banten itu dengan jadinya provinsi Lebih sehat atau enggak Ya gitu kan Tentu saja itu dilihat dari Tingkat kesehatannya Tingkat kesehatan itu Itu akan berimplikasi terhadap Sejauh mana Angka harapan hidup Gitu kan Karena sehat Tentu saja Orang itu Hidupnya akan lebih panjang Gitu kan Nah kemudian yang kedua Itu akan dilihat dari Bagaimana dari Aspek Daya belinya Ekonominya kan Nah pada saat Kita bisa memadikan Pada saat dengan Provinsi Jawa Barat Dengan sekarang Apakah Daya beli masyarakat itu Lebih meningkat Daya beli tentu saja Berkaitan dengan Pendapatan Pendapatan Lalu berkaitan dengan Berapa Bekerja Pekerjaan Gitu kan Jadi pekerjaan Akan melahirkan Pendapatan Pendapatan akan Berempik kepada Daya beli masyarakat Kalau dia tidak bekerja Tidak akan ada Pendapatan Kalau tidak Pendapatan Dia tidak akan Punya daya beli Gitu kan Nah yang ketiga Itu kan dari aspek Pendidikan Lama sekolah Gitu kan Nah pada saat Jawa Barat dulu Dengan Jawa Barat Itu rata-rata Lama sekolah itu Berapa tahun 7 tahun kah Apa 9 tahun kah Apa 12 tahun Nah dengan sekarang Itu kita bisa membandingkan Laju pertumbuhannya kan Dari tiga aspek itu Nah tentu saja Nah tentu saja Nanti akan kita Kulitin Bagaimana data BPS Itu kan yang melihat Banten ini Lebih baik gak Dari sisi Indeks pembangunan manusianya Gitu ya Nah tapi sebelum Kesitu saya pikir Saya perlu juga memperkenalkan Karena saya dikenalkan Dari GPRI Apa itu GPRI kan Gitu ya Sebelum ngomongin soal Lajunya Perkembangan Banten Kaitannya apa sih Dengan ada di Banten Pak GPR ini Nah GPR ini kan Sebuah Komunitas Atau organisasi Yang memang Disitu berkumpul Para pemuda Yang lahir GP itu Dari rahimnya Reformasi Nah pada saat Reformasi 97 Kemudian Digagas Di pusat Dalam ini ada Tokoh-tokoh Nasional di pusat Itu membentuk Namanya Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia Nah di semua Provinsi ada Termasuk Banten Nah di Banten Pada saat itu Saya masih pemuda Dan sampai sekarang Juga masih muda Sebetulnya kan Nah bersama dengan Teman-teman Berkumpul Bertekad bahwa Ayo kita berkumpul Di GPRI GPRI ini adalah Lahir dari Rahim Reformasi Kita Satu tekad Satu tujuan Ada Banten Mau tidak mau Harus menjadi Sebuah provinsi Yang mandiri Pada saat itu Kita deklarasi pertama Di Kauung Anten Pada saat itu Itu adalah Satu tekad Yang adalah Banten menjadi provinsi Nah setelah itu Kita terus Gelorakan Gitu kan Konferensi pemuda Di Jakarta Segala macam Di kegiatan-kegiatan yang lain Termasuk seminar nasional Tentang provinsi Banten Itu digerakannya oleh GPRI Gerakan pemuda Reformasi Indonesia Nah Bagaimana dengan Konferensi pemuda yang lain Ya Ada juga Memang yang Yang pada saat itu kan Ada Kelompok pemuda juga Nah tapi pada saat itu kan Juga Mengalami Stagnan Nah kemudian Ada GPRI ini Yang Melaju Menggelorakan Banten menjadi provinsi Alhamdulillah Tahun 2000 Menjadi sebuah Keniscahayaan Banten Terbentuk menjadi sebuah provinsi Nah mudah-mudahan Andil GPRI dan semua pihak ini Ini Menjadi Legasi Menjadi oleh-oleh Menjadi Kenang-kenangan Bahwa Bagi Apa namanya Provinsi Banten Hayuk kita berbenah Gitu kan Untuk lebih baik Gitu kan Sesuai dengan cita-citanya Banten harus jadi provinsi itu kan Gitu untuk apa Untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Gitu Itu yang penting Nah nanti akan kita coba Ngelihat Jauh mana Perubahannya Nah itu dia Betul Pak Jadi kalau tadi kita Dengar ya Dari apa yang Bapak sampaikan Bahwa memang GPRI ini merupakan Salah satu Organisasi juga yang Turut menjadi pelopor Dari Berdirinya Banten Sebagai provinsi ya Pak Dan tadi Bapak juga Sempat menyampaikan Bahwa sebenarnya Kalau kita melihat pencapaian Kita bisa melihat Dari tingkat kesejahteraan Ekonomi Pendidikan Kesehatan Dan juga pembangunan Tapi ini Pak ya Kita juga tidak dapat Menutup mata Bahwa memang pada dasarnya Mungkin Hal-hal tersebut Belum dapat Realisasi Dengan baik Namun Menurut Bapak sendiri Selama 24 tahun Banten berdiri ini Pak Sektor unggulan Yang telah Berkembang selama 24 tahun Ini apa Pak Yang dimiliki oleh Banten Apakah ada Atau bahkan Tidak ada Sama sekali Ya tentunya Kita juga harus Sportif ya Harus jujur juga Mengatakan Ada hal-hal yang memang Sudah ada kemajuan Tapi ada juga yang masih Belum sesuai dengan harapan Tercapainya gitu ya Ya tentu saja Dilihat tadi Tiga aspek itu Memang provinsi Banten Walaupun melajunya Tidak melesat Tapi ada perubahan-perubahan tersebut Ya Misalkan IPMnya Banten Ya dari tahun ke tahun Memang mengalami peningkatan Walaupun juga tidak signifikan Peningkatannya ya Nah Tentu saja Melihat IPM ini Dilihat dari bagaimana Kabupaten kotanya Gitu kan Nah kabupaten kota ini Ada yang Cukup tinggi Dia di atas rata-rata provinsi Ada juga masih Di bawah Tiga provinsi Rata-rata IPMnya Nah Yang paling tinggi itu Di Banten Itu ada di Tangerang Selatan IPMnya Nah wajar Tangerang Selatan itu kan Sudah wilayah metropolitan Dekat kota lah Dekat dengan DKI Jakarta Pendidikannya Kemudian ekonominya Kesehatannya Di situ kan sudah Lumayan bagus Nah selain itu Kemudian juga Berhimpit dengan DKI Kan ada kota Tangerang Nah kemudian Masuk ke kota Tangerang Itu kan ada Kota Cilogon Yang ketiga Kemudian kota Cilogon Ke kota Serang Baru ke Kupaten Tangerang Dan masuk ke Lebak Ke Pantai Gelang Baru Lebak Jadi Lebak Itu posisi yang terakhir Maka wajar Kalau pembangunan Banten Selama ini Beberapa tahun ini Ini lebih Banyak di Apa namanya Didorong Untuk kedua Kepupaten itu Bantai Gelang Dengan Lebak Karena melihat bahwa Ketimpangan IPM Itu IPM tadi itu Baik dari sesuai pendidikannya Kesehatannya Dan ekonominya Itu yang harus Ada Ada istilahnya itu Ya ada keseimbangan Ada kesetaraan dengan Kepupaten kota yang lainnya Itu yang sedang Didorong oleh Pemerintah Provinsi Supaya tidak terlalu Jomplang nih Antara Daerah perkotaan Yang ada di utara Dengan yang di Selatan Nah tentu saja Ini harus Diapresiasi juga Harus disambut dengan baik Oleh masyarakat Di Kebupaten Pantai Gelang dan Lebaknya Termasuk Serang Kebupaten Serang Selama ini juga Agak Tertinggal juga Dari tiga aspek Tadi itu Nah Tentu saja Itu kan Ini kantor makro Itu kan makro Itu hitung-hitungan BPS Nah sekarang kan Yang harus lebih rila Bagaimana kondisi Yang sebenarnya Di Banten Masyarakat Banten Dari infrastrukturnya Bagaimana Kemudian juga dari Katanya kan penganggurannya Juga masih tinggi Iya pak Nomor satu tuh pak Kemiskinannya juga sama Kemiskinannya juga banyak Nah ini yang harus Coba nanti kita akan Apa namanya Coba Kita akan sisir lagi ya Gitu ya Kita bahas lebih dalam Kenapa kok Banten Tingkat penganggurannya Tinggi Tingkat kemiskinannya juga Tinggi Ini apa masalahnya Apa penyebabnya Betul-betul Betul pak Jadi apakah itu menjadi Sebuah prestasi Tentunya bukan ya pak Iya dong Ini banyak banget Di tengah gempuran Banyaknya PHK Gitu ya pak Yang terjadi sekarang Di Indonesia Ini juga Banten Masih dengan ranking yang sama Ranking satu pengangguran Gitu ya pak Ini akan akhirnya juga Yang membuat cemas Bagaimana nih Sedangkan isu-isu Bukan isu ya Ini adalah sebuah rencana Indonesia akan menjadi Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas Di 2045 Apakah mungkin Pak gitu kan Dengan segala aspek-aspek Yang saat ini Ini masih kita usahakan Seperti itu Nah pak Kita akan beri sejenak Oke Dan kita akan kembali Sesaat lagi pemersa Maka dari itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dibincang hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton